Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Juga terkadang ada kipas anginnya. Atau bahkan sekarang banyak masjid yang ada AC-nya. Sehingga di luar panas atau tidak panas, di dalam tetap dingin. Kalau masa sekarang seperti itu. Banyak masjid yang seperti itu. Hampir tidak ada masjid yang di atas, tidak ada atapnya. Semuanya sudah ada atapnya. Bahkan kemudian ada fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi di sini pada masa Rasulullah s.a.w. Kalau sholat zuhur atau sholat jumat. Itu kan di saat matahari itu sedang di tengah. Baru saja bergeser dari arah, dari tengah langit. Sehingga kondisi kalau memang pas lagi musim panas. Itu sangat panas sekali. Di saat seperti itu, jika musim sedang sangat panas. Maka beliau agak mengakhirkan sedikit pelaksanaan sholat jumat. Atau dalam hal ini sholat zuhur secara umum. Sholat jumat secara khusus konteks dalam hadis ini. Tetapi jika musim dingin, maka beliau mengawalkannya. Mengawalkannya artinya beliau melaksanakannya di awal waktu. Hukum ini tidak berlaku khusus untuk sholat jumat. Tetapi juga sholat, sholat zuhur. Yang karena sholat jumat itu dilaksanakan, dilakukan di waktu sholat zuhur. Atau di waktu zuhur. Nah, jumat sendiri adalah menggantikan sholat zuhur. Ketika seseorang sudah melaksanakan sholat zuhur, maka sholat jumat, maka dia tidak melaksanakan sholat zuhur. Al-Jabir Ibn Abdillah Sangking Jabir Ibn Abdillah Kala Dawa Sapa Jabir Ibn Abdillah Ja'a wastaqa Sapa Rajulun Wang Lanang Wan Nabiyu Lan Utawi Kajang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iku yakhtubu khutbah Sapa Kajang Nabi Kau yakhtubu khutbah An-Nasa yang menungso Ngutbah An-Nasa yang menungso Yaum al-Jum'ati yang dalam dino Jum'at Lafat Jum'ah itu bisa dibaca Al-Jum'ah Bisa dibaca Al-Jum'u'ah Bisa dibaca Al-Jum'i'ah Bisa dibaca Al-Jum'ah Nah, semuanya bisa Pakai sukun Jum'ah Bagai Doma Jum'ah Bagai Fathah Jum'ah atau Jum'i'ah Yang umum itu dua Al-Jum'ah dan Al-Jum'ah Tadi yang di atas kita membacanya Ya'ni Al-Jum'ah Yang bawah disini diberi harokat sukun Di kitab saya ini Ya'ni Al-Jum'ah Dua-duanya boleh Al-Jum'ah dan Al-Jum'ah Bahkan Al-Jumi'ah dan Al-Jum'ah Itu juga boleh Ya'ni Al-Jum'ah Yang dalam Tina Jum'ah Fakala Nuli Dawah Sapa Kanjeng Nabi As-Solaita Ana Tawasolat Sapa Sirah Ya Fulan Fakala Nuli jawab Sapa Fulan La Muten Kala Dawah Sapa Kanjeng Nabi Kum Nga Taka Sapa Sirah Farka Nuli Ruku'ah Sapa Sirah Tekese Salata Sapa Sirah Diriwatkan dari Jabir Ibni Abdillah Kala Beliau berkata Ja'a Rajulun Ada seorang laki-laki yang datang Di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang berkhutbah pada hari Jum'at Kemudian laki-laki itu Ini yang tidak disebutkan dalam Dalam lafad hadis Laki-laki itu begitu datang Di saat Nabi sedang berkhutbah Laki-laki itu duduk Langsung duduk Tidak melaksanakan Solat tahiyyat al masjid Dia tidak melaksanakan Solat tahiyyat al masjid Tetapi dia langsung duduk Nabi melihat Apa yang dilakukan oleh Laki-laki itu Yang datang langsung duduk Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menekur Laki-laki itu Dengan mengatakan Apakah kamu sudah solat Pahai Fulan Maksudnya apakah kamu sudah Solat tahiyyat al masjid Ya Fulan Kemudian laki-laki itu Menjawab Belum Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kalau begitu Kamu berdirilah Kemudian ruku'lah Maksudnya Kalau begitu Kamu solatlah dulu Kamu solatlah dua ruka'at Solat dua ruka'at yang Yang ringan Soli ruka'at ini Khafifatain Hadirin Rahimakumullah Hadis ini Menunjukkan kepada kita Tentang Syariat Syariat dari Solat sunnah Tahiyyat al masjid Bahwa kita Apabila masuk Kedalam masjid Tentangnya kita Melaksanakan Solat sunnah Tahiyyat al masjid Dua ruka'at Meskipun Meskipun itu Berupa Apa namanya Meskipun itu Di saat Khotib sedang Berkhutbah Di hari Jumat Itu tetap Kita dianjurkan Untuk Solat sunnah Solat sunnah Tahiyyat al masjid Terlebih Dahulu Artinya Dia Terlambat Datang ke masjid Datang Terlambat Ke masjid Di saat Khotib Sudah Berkhutbah Maka Dia solat sunnah Tahiyyat al masjid Solat sunnah ringan Dua ruka'at Kalau sudah Di saat Sedang Khutbah Ini kan Ada dua pilihan Karena Sebenarnya Kalau dia datang Lebih awal Itu kan kita Bisa melakukan Dua Kali Solat sunnah Yang pertama Kita datang Itu kita Solat sunnah Tahiyyat al masjid Kemudian Setelah itu Ada Azan Azan pertama Tapi sebenarnya Itu azan kedua Karena Azan yang Tambahan Itu adalah Azan yang Pertama Azan yang Utama di masa Nabi Dan masa Abibakar Dan Umar Itu adalah Azan sebelum Khutbah Sementara Sementara Azan yang Dilakukan Sebelum Kobliyah Jumat Pada umumnya Sekarang kita Lakukan Itu adalah Azan Tambahan Azan kedua Tetapi Posisinya Pertama Itu yang Ditambahkan oleh Sayyiduna Osman Bin Affan Radhiallahu anhu Dan ini adalah Bita'ah Namanya Bita'ah Hasanah Bita'ah yang baik Sayyiduna Osman Bin Affan Itu Yang telah Apa namanya Merintis Adanya Apa namanya Azan Dua kali Dalam Sholat Jumat Kalau kita Itu datang Lebih awal Maka Pertama kali Kita Melaksanakan Sholat Sunnah Tahiyyat Al-Masjid Kemudian Setelah Azan Yang kedua Posisinya Di pertama Kita kemudian Sholat Qabliyah Jumat Dua Rkaat Juga Jadi kita Biasanya Kita melakukannya Dua Rkaat Jadi Ada dua Kali Sholat Ketika Seseorang Itu Datang Dalam Posisi Imam Itu Sedang Berkhutbah Disini Kan Dua Sholat Ini Jadi Bagaimana Bagaimana Dia Sholat Takhiyat Al-Masjid Atau Sholat Qabliyah Jumat Jawabannya Bisa 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 Dua-duanya Artinya Bisa Dua-duanya Dia bisa Sholat Takhiyat Al-Masjid Dia juga Bisa Sholat Sunnah Qabliyah Kalau Dia Sholat Sunnah Qabliyah Jumat Itu Sudah Tergugurkan Sholat Takhiyat Al-Masjid Karena Intinya Itu Kalau Kita Masuk Kedalam Masjid Jangan Langsung Duduk Itu Intinya Tetapi Sholat Telah Terlebih Dahulu Apakah Itu Sholat Takhiyat Al-Masjid Atau Sholat Qabliyah Jumat Dia Lakukan Itu Dulu Jangan Kemudian Begitu Datang Langsung Duduk Karena Sebagai Penghormatan Takhiyah Penghormatan Terhadap Masjid Adalah Dengan Melaksanakan Sholat Sunnah Dua Rkaat Kalau Kita Masuk Ke Masjid Al-Haram Maka Penghormatan Terhadap Masjid Al-Haram Itu Adalah Dengan Tawaf Tawaf Mengelilingi Kaabah Tujuh Kali Itu Tahiyahnya Terhadap Kaabah Terhadap Al-Masjid Al-Haram Tetapi Pada Selain Masjid Al-Haram Itu Kita Tahiyahnya Penghormatannya Adalah Dengan Sholat Sunnah Dua Rkaat Nah Di saat Kasus Ini Imam Sudah Sudah Khutbah Maka Di sini Dia hanya Sholat Salah satu Niatnya Apakah Takhiyah Masjid Atau Qabliyah Jum'at Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Jika dia Sholat Sunnah Qabliyah Jum'at Itu sudah Mencukupi Takhiyah Masjidnya Kesunahan Untuk Sholat Ketika Masjid Itu Sudah Tercukupi Hadirin Rahimakumullah Kita lanjutkan Pada hadis Berikutnya Anak-anak Sibini Malikin Kala Ashabat Nganani Anasain Menungso Apa Sanatun Apa Sanatun Pacekle Sanatun Disini Maksudnya Pacekle Pacekle Itu Apa Kemarau Panjang Sehingga Menjadikan Makanan Itu Tidak ada Dan menjadi Kelaparan Nah Itu Yang dimaksud Sanatun Disini Bukan Tahun Kalau Sanatun Yang kita Hafal Sanatun Artinya Tahun Kalau Diartikan Tahun Bingung Suka Kita Mengartikannya Jadi Tahun Telah Mengenai Manusia Telah Menimpa Manusia Gimana Tahun Menimpa Manusia Sulit Kita Menerjemahkannya Karena Itu Harus Talakki Ngaji Hadis Demikian Juga Kitab-kitab Yang lainnya Itu Harus Secara Talakki Kalau Tidak Talakki Ya Bingung Suka Ashabatin Nasa Sanatun Fi Ala Ahdin Nabi Pada Masa Nabi Pernah Ada Tahun Yang Menimpa Manusia Gimana Yang Mendengar Bingung Tahun Menimpa Manusia Sanatun Disini Maknanya Adalah Pacekle Pacekle Itu Kemarau Panjang Yang Mengakibatkan Yang Mengakibatkan Tumbuh-tumbuhan Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Tumbuh Dengan Baik Sehingga Terjadi Gagal Panen Yang Mengakibatkan Kemudian Kelaparan Dimana-mana Akibat Tidak Turun Hujan Awalnya Kemarau Panjang Ini Yang Dimaksud Sanatun Disini Ashabat Nganani An-Nasa Yang Menungsa Apa Sanatun Pacekle Ala Ahdin Nabi Yang Atase Mengsone Kanjang Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Fabain Naman Nabi Mengkau Yang Dalam Antarane Atau Tatkalane Utawi Kanjang Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Iku Yakutubu Khutbah Sapa Kanjang Nabi Fiyawmil Jumu'ati Fiyawmil Jumu'ati Atau Fiyawmil Jumu'ati Yang Dalam Dino Jumu'ah Kama Ngatik Sapa A'rabiyun Wang Badui Fakala Nuli Ngucap Sapa Wang A'rabiyun Ya Rasulullah Ya Rasulullah Halaka Halaka Was Binasa Apa Al-Malu Atau Was Rusa Apa Al-Malu Bondo Al-Malu Yang Dimaksud Disini Dalam Sebagian Riwayat Adalah Al-Mawashi Pira-pira Binatang Ternak Artinya Pada Mati Binatang-binatang Ternak Sudah Pada Mati Waja'ah Lan Was Padalu Sapa Al-Ayalu Pira-pira Keluarga Fada'u Mangkandunga Sapa Panjenengan Allah Ha'ing Allah Lana Kanggu Kita Farofa'an Nuli Ngangkat Sapa Kanjeng Nabi Yadaihi Yang Tangan Lurune Kanjeng Nabi Wa Manara Lan Orani Ngali Sapa Kita Fitsamai Yang Dalam Langit Koza'atan Yang Sepotong Mendung Cerah Rah Rah Tidak Ada Mendung Sedikitpun Bawa Bawa'alladzih Mangkodemidzat Nafsikan Utawi Nyawa Inksun Utawa Awak Inksun Ikubiyadih Yang Dalam Kekuasaan Alladzi Mawadu'aha Oranya Lehakan Sapa Kanjeng Nabi Yang Astani Kanjeng Nabi Dalam Satu Riwayat Mawadu'ahuma Yadrihi Hatta Thara Sehingga Sehingga Dati Dati Menyebar Sumabar Apa As-Sahabu Apa As-Sahabu Mendung Amthala Amthala Eng Padane Gunung Thummalam Yanzil Nuli Ora Mudun Sapa Kanjeng Nabi An Membar Saking Membar Kanjeng Nabi Hatta Ro'aitu Sehingga Ningali Sapa Yang Sun Al-Matar Yang Udan Yataha Daru Pada Pada Netes Netes Ala Al-Lih Yatihi Yang Atase Jenggote Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Famutir Nah Mengkodin Udani Sapa Kita Di Udani Dihujani Maksudnya Karena Kalau Bahasa Jawa Ini Janggal Juga Kalau Diudani Itu Ditelanjangi Bisa Ditelanjangi Bisa Dihujani Nah Disini Maksudnya Dihujani Famutir Disini Disini Eropnya Juga Bisa Bisa Semua Bisa Dibaca Hatta Jumu'ati Bisa Dibaca Hatta Jumu'atu Bisa Dibaca Hatta Jumu'ata Tergantung Tergantung Jadikan Apa Dari Sisi Erop Terkadang Begitu Dalam Bahasa Arab Sebuah Kalimat Itu Kedudukan Erop Bisa Ganda Tapi Disini Kita Membacanya Hatta Al Jumu'at Al Ukhra Sehingga Jum'at Al Ukhra Kangwun Nih Waqama Lan Hatta Sapa Dhalika Al Arab Mangkono Mangkono Wang Badui Aw Kala Utawa Ngucap Sapa Gairuhu Sa'liani Dhalika Al Arab Fakala Nulih Ngucap Sapa Al Arab Ya Rasulullah Tahadda Dhamak Usda Tirusak Apa Al Bina'u Bangunan Wa Gharika Lan Us Kedalab Apa Al Malu Bondok Fadu'u Mangkono Sapa 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 Panjalanan Allah In Allah Lana Kambuh Kita Dhamma Utani Ben Mande Far Rafa'ah Nulih Ngangkat Sapa Kajang Nabi Yadayhi Ing Astagh Lurune Kajang Nabi Fakala Sapa Kanjang Nabi Allahumma Hawalayna Wala Alayna Allahumma Duh Kusti Allah Hawalayna Datik Sapa Panjalanan Yang Yang Hutan Yang Dalam Sekitari Kita Sekitari Madinah Wala Alayna Lan Ora Yang Atase Kita Fama Yushiru Mangkono Or Awai Isyarah Sapa Kanjang Nabi Biyadayni Biyadihi Biyadihi Gelawan Astani Kanjang Nabi Ila Nakhiyatin Mareng Arah Minas Samai Sangking Langit Ilan Farujat Kejabah Tadi Kabuka Apa Asama Wasorat Lan Tadi Apa Al-Madinah Madinah Iku Mithlal Jawabati Mithlal Jawabati Kayo Lubang Wasala Lubang Kang Bundar Wasala Lan Mili Apa Al-Wadi Apa Al-Wadi Lembah Kanatu Lembah Kanat Syahran Yang Dalam Sewulan Walam Yajik Lan Orat Sopo Ahad Dun Wang Swici Min Akhi Sankeng Arah Wilayah Swici Illa Haddatha Biljaudi Illa Haddatha Biljaudi Tegese Kecuali Ngomong Kecuali Cerita Sopo Ahad Biljaudi Kelawan Utankan Teges Hadirin Rahimakum Allah Hadis Ini Menunjukkan Mustajabnya Doa Nabi Luar biasa Doa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Karena beliau memang Rasulullah Beliau adalah Habibullah Kekasih Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Apa namanya Doanya Itu betul-betul Mustajab Diceritakan Dari Anas Bin Malik Bahwa suatu ketika Ada suatu waktu Umat Islam Itu Ditimpa Musibah Pacekli Kemarau Panjang Yang menjadikan Apa namanya Tanaman-tanaman Itu tidak Tumbuh Tidak panen Kemudian juga Binatang-binatang Itu sudah Pada mati Binatang-binatang Kambing Unta Pada mati Karena Tidak bisa minum Tidak bisa Minum Di saat Seperti itu Nabi sedang berkhutbah Ada seorang A'robi A'robi itu Seorang badui Yang tinggal Orang badui itu Yang tinggal Di Daerah pedalaman Itu namanya Orang badui Orang badui Itu Salah satu Karakternya Dia pemberani Dia orang yang Pemberani Sehingga Orang badui ini Memberanikan diri Untuk Berkata Kepada Rasulullah S.A.W Kondisi Karena kondisi Sudah Sudah Parah Kondisinya Sudah Parah Artinya Pacekli Sudah banyak Memakan Kurban Banyak orang Yang mati Disebabkan Karena Bukan hanya Binatang Suga orang Sudah pada Kelaparan Karena Kehabisan Setok Makanan Di saat itulah Maka seorang Badui ini Di saat Nabi sedang berkhutbah Mengatakan Ya Rasulullah Halakal mal Halakal mal Al mal Yang dimaksud disini Adalah Al mawashi Yaitu Binatang-binatang Ternak Sudah pada mati Itu yang dimaksud Halakal mal Waja'al Ayyal Waja'ah Bukan Ja'ah Ja'ah Pake ain Artinya Ja'ah Yaju'u Artinya lapar Al-Ayyal Keluarga Al-Ayyal Itu orang yang Wajib kita beri Nafakoh Itu namanya Ayyal Jadi istri Anak-anak Itu namanya Ayyal Ayyaluna Orang Orang yang Wajib kita Berikan Nafkah Waja'al Al-Ayyal Orang-orang yang Wajib Aku beri Nafkah Keluarga Istri Dan anak-anakku Itu sudah pada Kelaparan Ya Rasulullah Binatang-binatang Sudah pada mati Kemudian Istri Dan anak-anakku Sudah pada Kelaparan Doakanlah Kami Mintakanlah Hujan Untuk kami Ya Wahai Rasulullah Itu yang dimaksud Fada'ullah Al-Anak Berdo'alah Kepada Allah Untuk kami Artinya Ya Rasulullah Mintalah Hujan Kepada Allah Untuk kami Memintalah Kepada Allah Agar Allah itu Menurunkan Hujan Untuk kami Wahai Rasulullah Itu yang dimaksud Fada'ullah Al-Anak Kemudian Rasulullah Langsung Ketika itu Ketika diminta Untuk berdoa Rasulullah Langsung Mengangkat Kedua tangannya Mengangkat Kedua Tangannya Berdoa Karena Adab Dalam berdoa Itu mengangkat Kedua tangan Dan Mengarahkan Kedua telapak tangan Ke arah Langit Karena Langit Adalah Qiblat Dalam berdoa Bukan Karena Allah Itu bertempat Di atas Langit Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menciptakan Langit Tidak membutuhkan Kepada Langit Allah Ada tanpa Tempat Allah Tidak bertempat Di bumi Di langit Di arah Atau Di tempat Manapun Karena Allah Ada tanpa Tempat Sebelum Terciptanya Tempat Demikian Juga Setelah Terciptanya Tempat Allah Ada tanpa Tempat Tidak Berubah Karena Yang berubah Adalah Makhluk Dan Langit Itu Adalah Tempat Tinggalnya Para Malaikat Sedangkan Allah Tidak Serupa Dengan Sesuatu Pun Dari Makhluknya Tidak Serupa Dengan Malaikat Jika Dikatakan Allah Di Langit Maka Akan Serupa Dengan Malaikat Dan Itu Bertentangan Dengan Tauhid Bertentangan Dengan Laih Zagamit Slihi Syai Sehingga Dikatakan Kita Menengadahkan Kedua Telapak Tangan Di saat Kita Berdoa Itu Karena Langit Adalah Kiblatnya Doa Dan Langit Dijadikan Sebagai Kiblat Doa Karena Langit Itu Mahbitur Rahman Dual Barokah Karena Langit Itu Tempat Turunnya Rahman Dan Barokah Para Malaikat Rahman Para Malaikat Yang Menurunkan Barokah Itu Bertempat Tinggal Di Langit Dan Ketika Mau Menurunkan Rahman Dan Barokah Mereka Turun Dari Langit Ke Bumi Sehingga Dikatakan Langit Itu Sebagai Tempat Turunnya Rahman Dan Barokah Allah Karena Dari Sana Para Malaikat Yang Bertugas Menurunkannya Itu Turun Sehingga Langit Ini Dijadikan Sebagai Kiblat Dua Jadi Nabi Menengadakan Kedua Tangannya Langit Langit Rasulullah Berdoa Meminta Hujan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Itu Sahabat Anas Bin Malik Mengatakan Di saat Nabi Mengangkat Kedua Telapak Tangannya Ke Arah Langit Berdoa Waktu Itu Itu Belum Ada Secuil Mendung Pun Yang Disitu Koza'ah Koza'ah Itu Secuil Mendung Sama Sekali Untuk Menggambarkan Bahwa Langit Itu Begitu Sangat Cerah Gak Ada Secuil Mendung Pun Yang Tampak Di atas Langit Artinya Kalau Gak Ada Mendung Itu Harapan Hujan Ini Kan Jauh Kalau Kita Lihat Langit Cerah Itu Sudah Kita Dalam Hati Oh Berarti Gak Hujan Karena Langitnya Sangat Cerah Disini Ketika Nabi Mulai Mengangkat Kedua Telapak Tangannya Untuk Berdoa Kondisi Langit Itu Masih Sangat Cerah Sekali Gak Ada Secuil Mendung Pun Terlihat Di Langit Kemudian Siapa Anas bin Malik Perawih Dari Hadis Ini Mengatakan Demi Allah Nabi Tidak Meletakkan Kedua Telapak Tangannya Hatta Saras Sahabu Amthal Jibar Nabi Di awal Berdoa Itu Masih Bersih Langit Di saat Nabi Selesai Dalam Doa Dan Nabi Belum Meletakkan Kedua Telapak Tangannya Belum Belum Sudah Berdatangan Dan Mendung Sangat Tebal Seperti Seperti Gunung Digambarkan Amthal Jibar Artinya Mendungnya Tebal Pekat Tebal Sudah Langsung Datang Di saat Nabi Berdoa Meminta Hujan Dan Nabi Belum Turun Dari Membar Artinya Nabi Tadi Kan Sedang Khutbah Kemudian Diminta Doa Nabi Berdoa Nabi Belum Letakkan Kedua Tangannya Mendung Sudah Tebal Di atas Langit Nabi Belum Turun Dari Membar Hujan Sudah Turun Bahkan Nabi Apa Namanya Kemudian Kehujanan Sampai Lehyahnya Jenggot Beliau Itu Basah Menetes Air Hujan Artinya Kehujanan Karena Memang Gak ada Atapnya Tidak Seperti Masjid Nabawi Pada Masa Sekarang Hujan Pun Kayak Gak Hujan Jadi Hujan Karena Gak ada Atap Sehingga Nabi Kehujanan Sangking Mustajabnya Doa Rasulillah Sallallahu Alayhi wassalam Gak Nunggu Nanti Nanti Baru Hujan Begitu Doa Langsung Hujan Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kalau kita Biasanya Semandi Mandinya Itu Nunggu Beberapa Saat Baru Kemudian Datang Proses Mendung Dan sebagainya Hadirin Hadirin Rahimakum Allah Kemudian Kemudian Sampai Seminggu Seminggu Penuh Jadi ini hari Jumat Nabi berdoa Hujan Sabtu Ahad Senen Selasa Rabu Kamis Jumat Sampai Jumat 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 Hujan Pun Tidak Berhenti Berhenti Turun Terus Hujan Sampai Banjir Dimana Mana Sampai Banjir Dimana Mana Sehingga Pada Jumat Berikutnya Orang Batui Ini Dalam Satu Riwayat Ini Ada Syak Keraguan Dari Perawi Apakah Apakah Yang berkata Itu Orang Batui Yang Sama Yang Tadi Minta Hujan Atau Orang Lain Ada Keraguan Bisa Jadi Orang Batui Itu Tadi Yang Minta Didoakan Agar Hujan Dan Kemudian Dikabulkan Hujan Turun Atau Orang Lain Yang Meminta Doa Kepada Nabi Ya Rasulullah Tahaddamal Bina Wahai Rasulullah Bangunan Bangunan Sudah Pada Rusak Kena Hujan Harta Harta Pada Tenggelam Gara Gara Hujan Memang Repot Manusia Gak Hujan Itu Repot Dihujani Juga Repot Jadi Harta Benda Sudah Pada Tenggelam Bangunan Bangunan Sudah Pada Rusak Karena Kena Hujan Terus Kalau Kena Hujan Itu Kan Apa Namanya Juga Kalau Hujan Terus Menerus Terjadi Banjir Itu Juga Akan Mencelakakan Manusia Juga Maka Maka Fadu'ullah Halana Sekarang Doakanlah Untuk kami Agar hujan Ini Berhenti Agar hujan Ini Bisa Berhenti Tidak Terus Menerus Seperti Ini Begitu Dihujani Mereka Pun Bingung Juga Karena Hujannya Terus Menerus Maka Doakanlah Kami Agar Hujannya Itu Bisa Berhenti Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mengangkat Kedua Tangannya Nabi Berdoa Apa Doanya Bukan Untuk Diberhentikan Hujannya Tetapi Nabi Berdoa Allahumma Hawalaina Wala Alaina Ya Allah Jadikanlah Hujan Itu Di Sekitar Madinah Bukan Di atas Madinah Artinya Ya Allah Hujan Itu Sisihkannya Sisihkanlah Ke Luar Madinah Jangan Di Madinah Itu Maksud Hawalaina Di Sekitar Kita Hujan Turunkan Jangan Di Madinah Lagi Tetapi Di Sekitar Madinah Itu Doa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Hawalaina Jadikanlah Hujan Turun Di Sekitar Kami Artinya Di Sekitar Madinah Dan Tidak Turun Di Atas Kami Nabi Kemudian Memberikan Isyarah Hujannya Kesana Kesana Diberikan Isyarah Terus Mendungnya Kemudian Terbuka Minggir Minggir Mendung Itu Langsung Minggir Dari Madinah Dan Mendungnya Bergeser Ke Sekitar Kaabah Dan Hujan Tetap Turun Di Sana Sehingga Madinah Itu Seperti Lubang Jadi Kalau Kita Lihat Di Pinggir Pinggir Itu Lubang Lubang Artinya Di Pinggir Sana Itu Mendung Mendung Gelap Sementara Di Atas Madinah Itu Cerah Khusus Di Atas Madinah Itu Kondisinya Cerah Kalau Dilihat Begini Kayak Lubang Langitnya Kayak Lubang Kenapa Karena Di Tengah Itu Cerah Sementara Di Kanan Kiri Secara Melingkar Itu Semuanya Penuh Dengan Mendung Hitam Yang Bukan Ini Seperti Itu Menunjukkan Betapa Mustajabnya Doa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wasallal Wadi Qonat Qonat Itu Adalah Nama Sebuah Lembah Dan Mengalir Apa Lembah Artinya Airnya Yang mengalir Air Lembah Wadi Qonat Itu Mengalir Selama Satu Bulan Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Dari Suatu Daerah Tertentu Kecuali Menceritakan Tentang Hujan Yang Sangat Lebat Ini Artinya Di sana Sana Hujan Di sekitar Sana Hujan 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 Tapi Di Madinah Hujan Untuk Setelah Nabi Berdoa Agar Hujannya Itu Disisihkan Ke Daerah Daerah Lain Di sekitar Madinah Sehingga Setiap Orang Datang Ke Madinah Cerita Oh Di sana Hujan Datang Orang Dari Luar Darah Oh Di tempat Kami Hujan Di tempat Kami Hujan Pada Cerita Kalau Di sana Sedang Hujan Sementara Di Madinah Itu Sudah Tidak Hujan Lagi Hadirin Rahimakum Allah Jadi Hadis Ini Menunjukkan Kepada Kita Di antaranya Adalah Tentang Apa Namanya Tentang Mustajab Dua Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Kemudian Kita Lanjutkan Pada Hadis Berikutnya An Abdillah Ibni Umar Radiyallahu An Huma Anna Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wassalam Iku Kana Ana Sopar Rasulullah Iku Yusalli Salat Sopar Rasulullah Qabla Zuhri Yang Dalam Satu Rungi Zuhur Rok Atai Ini Kelawan Rang Rakaat Wabadaha Rok Atai Ini Itu Bisa Kelawan Rang Rakaat Bisa Eng Rang Rakaat Tapi Sama 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 Mansud Nya Wabadaha Lan Yang Dalam Sa' Wuse Zuhur Rok Atai Ini Kelawan Rang Rakaat Wabad Dalam Maghribi Lan Yang Dalam Sa' Wuse Salat Maghrib Rok Atai Ini Kelawan Rang Rakaat Fibaytihi Yang Dalam Omah Kanjeng Nabi Yang Dalam Dalam Kanjeng Nabi Wabadal Isyai Yang Dalam Sa' Wuse Salat Isyak Rok Atai Ini Kelawan Rang Rakaat Wakana Lan Ono Sama Kanjeng Nabi Kula Yusolli Ora Salat Sama Kanjeng Nabi Ba Dal Jumu' Atai Yang Dalam Sa' Wuse Jumu' Hatta Yan Sarifa Sehingga Bupar Sama Kanjeng Nabi Fayusolli Nuli Salat Kanjeng Nabi Rakaat Daini Kelawan Rang Rakaat Diriwayatkan Dari Abdillah Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Dulu Salat Dua Rakaat Sebelum Duhur Dua Rakaat Setelah Duhur Kemudian Dua Rakaat Setelah Maghrib Di Rumahnya Dan Setelah Isya Dua Rakaat Setelah Isya Itu Dua Rakaat Dan Beliau Tidak Solat Setelah Jumat Sampai Bubar Solat Jumat Kemudian Beliau Solat Dua Rakaat Hadirin Rahimah Muhammad Hadis Ini Menjelaskan Tentang Apa Hadis Ini Menjelaskan Tentang Solat Rawatib Solat Solat Rawatib Solat Rawatib Itu Solat Yang Mengikuti Solat Solat Fardu Solat Solat Yang Dilakukan Sebelum Atau Setelah Solat Fardu Itu Yang Disebut Dengan Solat Rawatib Yang Disebut Dengan Kobliyah Dan Ba'adiyah Jika Dilakukan Sebelum Solat Namanya Kobliyah Jika Dilakukan Setelah Solat Namanya Ba'adiyah Dan Hadis Ini Tidak Mendiri Artinya Bukan Berarti Bahwa Solat Rawatib Itu Hanya Yang Disebutkan Dalam Hadis Ini Karena Ada Hadis Yang Lainnya Yang Menjelaskan Tentang Solat Rawatib Kalau Yang Disini Disebutkan Yaitu Kobliyah Zuhur Ba'adiyah Zuhur Kemudian Apa Namanya Kobliyah Maghrib Kemudian Ba'adiyah Isya Kemudian Ba'adiyah Jumat Atau Sama Dengan Kalau Jumat Tadi kan Sama Dengan Zuhur Hanya Itu Saja Tetapi Kobliyah Ba'adiyah Kan Bukan Hanya Itu Kobliyah Zuhur Ba'adiyah Zuhur Ada Kobliyah Asar Juga Ada Kobliyah Asar Kalau Ba'adiyah Asar Itu Tidak Ada Kemudian Ada Kobliyah Kobliyah Maghrib Ada Ba'adiyah Maghrib Sebelum Maghrib Ini Juga Ada Ada Kobliyah Maghrib Kemudian Ada Ba'adiyah Maghrib Ada Kobliyah Isya Ada Ba'adiyah Isya Ada Kobliyah Subuh Disini Tidak Ada Kobliyah Subuh Dalam Hadis Karena Kita Kalau Memahami Hadis Tidak Tidak Mandiri Tetapi Ada Hadis Yang Lain Sehingga Kita Belajar Ilmu Agama Itu Dengan Dalam Masalah Fiqih Itu Kita Mengikuti Madhab Seorang Mujdahid Kita Umumnya Disini Mengikuti Madhab Syafi'i Maka Kobliyah Itu Apa Saja Kita Mengikuti Yang Sudah Diterangkan Oleh Al-Imam As-Safi'i Ba'diyah Salat Ba'diyah Itu Apa Saja Itu Kita Mengikuti Apa Al-Imam As-Safi'i Yang sudah Merangkum Dari Berbagai Hadis Yang Kemudian Disimpulkan Dan Dan Ada Ada Mu'ab Gada Ada Yang Gheru Mu'ab Gada Kalau Kita Mau Melakukannya Secara Sempurna Kabliyah Zuhur Itu Empat Rekat Ba'diyah Zuhur Empat Rekat Kabliyah Asar Empat Rekat Jadi Kalau Kita Mau Melaksanakannya Secara Penuh Secara Lebih Sempurna Itu Pertama Kemudian Yang Kedua Hadis Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Nabi Itu Melaksanakan Solat Kabliyah Dan Ba'diyah Itu Di rumah Tidak Di masjid Tetapi Beliau Di rumah Sehingga Para ulama Mengatakan Bahwa Solat Solat Sunnah Yang Tidak Disyariatkan Untuk Dilakukan Secara Berjamaah Maka Yang Lebih Utama Itu Dilakukan Di rumah Jadi Solat Solat Sunnah Yang Tidak Disyariatkan Untuk Dilakukan Secara Berjamaah Kalau Solat Sebab Solat Sunnah Itu Ada Dua Ada Solat Sunnah Yang Dianjurkan Untuk Berjamaah Seperti Solat Tarawih Seperti Solat Solat Tulaid Itu Atau Solat Apa namanya Solat Istisqah Itu Dianjurkan Untuk Dilakukan Secara Berjamaah Maka Disini Dilakukan Di Masjid Tetapi Kalau Yang Kedua Solat Sunnah Yang Dianjurkan Untuk Atau Tidak Dianjurkan Tidak Disyariatkan Untuk Dilakukan Secara Berjamaah Yang Lebih Utama Solat Sunnah Ini Dilakukan Tidak Berjamaah Seperti Solat Kobliyah Bahtiyah Itu Tidak Disyariatkan Untuk Berjamaah Karena Ada Sebagian Di Daerah Sini Juga Ada Sebagian Alasannya Untuk Memberikan Semangat Biar Orang Semuanya Mau Solat Kobliyah Bahtiyah Akhirnya Jamaah Kobliyah Dulu Jadi Sebelum Solat Maghrib Jamaah Kobliyah Dulu Baru Solat Maghrib Nanti Habis Maghrib Jamaah Lagi Solat Bahtiyah Ada Yang Seperti Itu Tidak Lebih Utama Yang Lebih Utama Itu Justru Tidak Usah Jamaah Bahkan Yang Lebih Utama Lagi Itu Dilaksanakan Di Rumah Biar Rumahnya Itu Juga Dipakai Untuk Solat Jangan Rumahnya Tidak Dipakai Untuk Solat Jadi Sebelum Berangkat Ke Masjid Solat Kobliyah Dulu Nanti Ke Masjid Langsung Solat Jamaah Habis Itu Pulang Solat Lagi Di rumah Solat Bahtiyah Tapi Kalau Kita Umumnya Enggak Nanti Kalau Sudah Di rumah Ya Sudah Repot Enggak Solat Lagi Enggak Solat Kobliyah Ata Bahtiyah Sehingga Kita Sering Melakukannya Itu Di Masjid Juga Kalau Itu Dilakukan Juga Enggak Apa-apa Tetapi Yang Lebih Utama Itu Dilakukan Di Itu Tidak Disyariatkan Dilakukan Secara Berjamaah Meskipun Sekarang Banyak Orang Dengan Alasan Biar Orang Semangat Untuk Solat Duhah Kemudian Solat Duhah Dilakukan Secara Berjamaah Itu Tidak Lebih Utama Yang Lebih Utama Enggak Usah Berjamaah Kalau Solat Duhah Solat Tahajud Solat Malam Enggak Usah Berjamaah Solat nya Sendiri Sendiri Itu Yang Lebih Utama Tapi Kalau Solat Tarawih Dianjurkan Disyariatkan Berjamaah Solat Boleh Sendiri Kamu Solat Hari Raya Tetapi Yang Afdal Itu Dengan Secara Berjamaah Jadi Solat Solat Sunnah Yang Tidak Dianjurkan Dengan Berjamaah Itu Yang Lebih Utama Dilakukan Di Rumah Bukan Di Masjid Sementara Yang Kalau Itu Dianjurkan Berjamaah Otomatis Dilakukan Di Masjid Nabi Disini Digambarkan Dalam Hadis Ini Beliau Mengatakan Dikatakan Diceritakan Bahwa Beliau Itu Solat Sunnah Ba' Tiyah Qabliyah Itu Fi Baytihi Di Dalam Rumah Beliau Tetapi Rumah Beliau Kan Dekat Dengan Masjid Meskipun Begitu Meskipun Dekat Beliau Melakukannya Tidak Di Dalam Masjid Tetapi Di Luar Di Di Dalam Rumah Beliau Hadirin Rahimahkumullah Waktu Sudah Habis Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La Ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Rabbi Ghafir Li Wa Li Walid Ya Wa Lil Mumin In Wa Al Muminat Wabarakatuh Terima kasih.